Pemirsa Basarnas hari ini memastikan temuan dua obyek besar yang diyakini merupakan potongan pesawat Air Asia QZ8501. Saat ini kapal geosurvey sedang memfoto obyek tersebut di dasar laut dengan kedalaman 30 meter. Saya sampaikan perologinya dari penemuan ini. Hari ketujuh pencarian, Basarnas memastikan penemuan dua obyek cukup besar di kedalaman 30 meter di dasar laut merupakan potongan pesawat Air Asia QZ8501. Di sekitar lokasi ditemukan potongan pesawat juga ditemukan genangan minyak. Hasil temuan Jumat malam dua obyek berdimensi cukup besar yang ditemukan di kedalaman 30 meter di dasar laut merupakan bagian pesawat Air Asia QZ8501. Ini diperkuat dengan temuan genangan minyak di sekitar lokasi penemuan bagian pesawat. Dari kegiatan operasi tadi malam, berhasil mendeteksi sebanyak dua. Satu berhasil deteksi dengan tiga dimensi dan satu obyek berhasil deteksi dengan dua dimensi. Yang berhasil deteksi dengan tiga dimensi adalah 9,4 x 4,8 x 0,4 meter. Kemudian yang satunya dimensinya adalah 7,2 x 0,5 meter. Posisinya berdekatan antara satu dengan yang lain. Sejauh ini hasil observasi posisi jatuhnya pesawat diperkirakan di tiga titik berdasarkan bayangan pesawat yang terpantau dari pesawat Hercules, sonar yang diterima KRI Bung Tomo, serta kapal perang Amerika yang mendeteksi bagian ekor pesawat. Selasa lalu, Basaras juga menemukan puing-puing pesawat. TNI juga temukan dua benda berwarna putih serpihan pesawat, potongan plat dan lempengan logam. Sementara pesawat C-130 temukan emergency exit door dan disusul KRI Bung Tomo yang temukan serpihan pesawat. Dengan temuan dua obyek berdimensi besar Jumat malam, tim gabungan Basaras memerintahkan kapal geosurvey untuk mendapatkan dua obyek temuan tersebut. Tim Liputan RCTI melaporkan.